Jajaran di Treskrim Suspolda, Bali akhirnya berhasil mengamankan dua pelaku video Asusila yang sempat beredar di media sosial. Keduanya langsung melakukan kesulitan dalam mengungkap pelaku video Asusila di dalam sebuah mobil yang tengah melaju. Jajaran di Treskrim Suspolda, Bali berhasil mengamankan dua pelaku berinisial DB dan juga MM. Keduanya langsung menyatakan permohonan maaf di hadapan media kepada warga Bali karena tindakan yang dilakukan telah menjemahkan adat budaya Bali. Sebelumnya penyidik di Treskrim Suspolda, Bali mengalami kesulitan mengungkap kedua pelaku karena wajah pelaku disamarkan serta mobil yang digunakan tengah melaju. Tak hanya itu seluruh akun dan sumber video telah dihapus oleh pelaku. Petugas pun hanya bisa mengenali pakaian adat yang digunakan kedua pelaku. Namun dari hasil penyelidikan terungkap, video tersebut dibuat di jalur tampak siring giayar. Diketahui motif video tersebut diunggah di salah satu akun pelaku hanya untuk mencari sensasi. Kesulitan-kesulitan kita dalam mengungkap kasus ini karena satu, pertama untuk posisi baju kendaraan untuk menentukan lokasi TKP-nya. Yang kedua untuk mukanya para pelaku di blur. Yang ketiga terakhir adalah untuk akun yang untuk menyebarkan tersebut sudah dihapus semua. Akhirnya itu menjadi hambatan untuk mempercepat proses penyelidikan untuk menangkap para pelaku. Tapi kami punya kaki-kaki yang lain, kaki-kaki yang lainnya semuanya. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Undang-Undang ITE. Keduanya pun kini terancam pidana maksimal hingga 12 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. Dari Denpasar Indira Ari Ainyus melaporkan.